Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Mulai Tindo Siang ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik Karena mungkin ini menjadi pertanyaan ya bagi para pecinta Amulet Terutama masih yang pemula, yang masih bertanya-tanya apakah memang ada benar Amulet untuk berjudi Karena ini menjadi topik yang sangat sering dicari oleh orang-orang yang menanyakan kepada saya lewat Whatsapp Nah, saya tuh prihatin banget ketika melihat fakta ini di lapangan ketika orang bertanya Amulet untuk berjudi Nah, kenapa saya merasa prihatin? Menurut saya, Amulet itu dan judi sebuah hal yang bertentangan Kenapa? Karena meskipun orang itu berjudi memakai Amulet Kemenangan atau ketalahan itu adalah hal yang biasa terjadi Dan itu pasti akan terjadi Dan peluangnya selalu 50-50 atau 50-50 Bahkan kalau teman-teman melakukannya pada mesin Bisa jadi peluang kalahnya lebih besar Karena apa? Karena sudah ada algoritmanya, sudah ada perhitungannya Dan bisa saya sudah disetting gitu Menjadi orang yang main kalah gitu Nah, hal ini menimbulkan keprihatinan besar gitu buat saya Karena nggak cuma soal kalah menang dalam jumlah kecil Ada yang bilang gini, ah itu kan cuma uang kecil yang dipakai Nah, bukan begitu maksud saya Karena apa? Karena banyak sekali faktanya Orang-orang yang terlibat dalam hal-hal seperti ini Itu merupakan kaum yang ekonominya itu pas-pasan gitu Dimana nanti punya uang 10 ribu, 20 ribu Dia akan gunakan untuk hal seperti itu Yang mana nggak membawa manfaat juga buat dia Malahan bisa jadi itu uang makan dia Uang makan untuk anak-anaknya Jadinya yang harusnya dipakai lebih bijaksana Malah dipakai untuk hal-hal seperti itu, seperti berjudi Nah, tentunya ini mengancam nggak cuma ekonomi dia Tapi keluarganya Nggak cuma ekonomi keluarganya Tapi masa depan anak-anaknya Yang harusnya uang itu bisa dipakai untuk beli susu anak Meningkatkan gizi anak Supaya anaknya pinter ke depannya Malah dipakai-habis dipakai terbakar untuk berjudi gitu loh Nah, saya pun nggak pernah merekomendasikan amulet-amulet untuk berjudi Karena saya nggak mau orang lain terlibat dalam hal seperti itu Dan juga saya juga nggak mau nanggung dosanya Untuk hal-hal seperti itu Saya meng-encourage teman-teman Pakai amulet untuk mencari uang secara halal Misalnya bekerja Ataupun berusaha Jadi jangan termakan oleh orang-orang yang mengiklankan amulet untuk judi Dan harap dibedahkan channelnya Saya nggak pernah membahas amulet untuk judi Malah saya membuat video ini untuk memberikan informasi Supaya teman-teman tidak kena dengan ucapan-ucapan seperti itu Karena seringkali kondisi seperti saat ini ya terutama ya Banyak orang yang ingin sesuatu yang cepat Padahal kenyataannya bukan sesuatu yang cepat Dia dapat cepat habisnya Iya Keuangannya di militi cepat habisnya Bayangkan kalau misalnya banyak sekali orang Yang ekonomi pas-pasan Main di judi online gitu ya Atau main judi apapun lah Nah, kemudian ketika dia kalah Itu kan uang banyak dari jumlah orang yang sekian banyak gitu ya Itu generasi mudanya, anak-anaknya yang kehilangan kesempatan untuk mengkonsumsi Makanan bergizi misalnya yang harusnya Uangnya bisa dipakai buat beli makanan keluarga Jadi, berapa banyak anak yang kehilangan peluang untuk sehat Peluang untuk masa depannya gitu loh Hanya karena hal-hal seperti itu Jadi, jangan dibiasakan mencari sesuatu yang instan seperti itu Ketika amulet itu membantu sesuai dengan kemoralan kita Jadi, teman-teman usaha apa? Jangan takut Jangan takut Karena pasti ada aja jalannya gitu loh Karena kita pakai amulet itu kan objek suci Yang sudah diberkati Tujuannya apa? Tujuannya untuk menolong orang Sementara, judi itu Menghancurkan hidup orang Mulai dari pertama Menghancurkan ekonominya dia Kedua, menghancurkan mentalnya dia Dia kalah mulu jadi marah-marah Yang kena siapa? Keluarganya Akhirnya hancur keluarganya juga Dan dari keluarganya Anaknya terlantar Masa depan anaknya Anak-anak masih depan bangsa Nah, mau jadi kemana negara kita Kalau seperti itu gitu kan Nah, makanya saya nggak pernah ngebahas Amulet-amulet untuk judi Tujuan saya adalah Amulet ini membantu orang-orang Yang sudah berusaha Tapi masih stuck Masih nyangkut Supaya bisa mendapatkan hasil lebih baik Supaya bisa dapat jalan Dan mengingatkan mereka Untuk senantiasi berbagi juga Kalau dia berbagi Yang orang susah pun akan mendapatkan manfaatnya kan Misalnya nih si A Dia pakai amulet Terus dapat rinceki Dia ingat nih Pesannya untuk berbagi Dia bagi ke orang yang membutuhkan Nah, kan dampaknya Yang luas kemana-mana Terus kalau yang pakai banyak Yang terbatukan juga banyak Gitu loh Jadi rejeki kita itu bisa membantu orang juga Rejeki orang itu bisa membantu orang lain lagi Jadi efeknya berantai Itulah yang saya harapkan Karena apakah kita sama-sama membuat Pahala atau karma yang baik Supaya negara ini juga lebih baik Orang-orangnya Nasib-nasibnya Seperti itu Mungkin gitu aja video singkat dari saya Karena tujuan saya adalah mengedukasi Supaya orang tidak terkenal lagi Perkataan-perkataan amulet untuk judi Karena nanti akan merusak Banyak hal gitu Gak cuma satu orang aja Dampaknya besar Walaupun tidak terlihat Gitu Mungkin gitu dulu Terima kasih sudah nonton dan dengerin Jangan lupa komen, like, dan subscribe Share juga ke teman-teman yang membutuhkan Barangkali dia butuh amulet Atau butuh penjelasan mengenai ini Oke Terima kasih Sampai jumpa